Hai nah disini kalau keluar kita harus ke kiri ya itu dan tulis di kolom komentar nih temen-temen ini bule-bule nya nih oke halo teman-teman kembali lagi dengan channel yang upload video terbaru di Bali setiap hari nah kali ini saya berada di Pantai Labuan Said atau Pantai Padang-Padang Bali nah kenapa disini biar teman-teman juga tahu kalau di Pantai Padang-Padang Bali ini selalu rame nih apalagi sekarang setiap hari semakin rame nih temen-temen jadi untuk di Pantai Padang-Padang Bali ini atau Pantai Labuan Said ini harga tiketnya itu Rp10.000 untuk wisatawan domestik untuk wisatawan mancanegara Rp15.000 untuk dewasa ya temen-temen dan untuk parkirnya masih 1000 kadang 2000 juga sih nggak tentu Oke kita akan beli tiketnya dulu nah depan itu tempat pembelian tiket untuk masuk ke Pantai Padang-Padang jadi untuk Pantai Padang-Padang ini Oke sebentar nih kita beli tiket dulu Nah setelah ini kita serahkan ke petugas untuk di scan lalu kita masuk jadi setelah di scan oleh petugas kita akan turun nih teman-teman nah jadi untuk menuju ke bibir Pantai Padang-Padang Bali ini atau Pantai Labuan Said ini kita melewati lorong yang menyerupai goa jadi asiklah temen-temen ya tentunya yang sering ke Pantai Padang-Padang Bali ini tentunya sudah tahu nah di depan kita ini temen-temen ya jadi kita harus masuk ke lorong ini jadi lorong ini tuh ya menyerupai goa lah temen-temen bisa dilihat sendiri ya jadi serasa kita masuk ke dalam goa nah seperti ini temen-temen ya dan sebelum lanjut nih buat temen-temen yang baru bergabung di channel ini baru menemukan channel ini jangan lupa di klik dulu tombol subscribe-nya agar tidak ketinggalan nih untuk video-video berikutnya Oke kita masih turun nih kita masih di dalam lorong temen-temen yang menyerupai goa ya Nah ini temen-temen ya Syahdu sekali di sini Nah jadi kalau mau keluar temen-temen ada di sini itu ada tulisannya ya jadi di sebelahnya kita tadikan dari yang sini Nah kalau keluar tadi yang sebelah kiri ya tadi itu temen-temen Oke kita akan turun bibir pantainya sudah terlihat dan di sini juga hati-hati nih temen-temen ya di sini juga banyak monyet jadi ada tulisannya ini juga sih ada himbawahnya harap hati-hati dengan barang bawaan karena banyak monyet Nah seperti itu temen-temennya jadi selalu hati-hati kalau membawa barang bawaan nah di sebelah kiri kita ini biasanya cetak foto ya tadi itu Oke kita sudah sampai di pantai Labuan Said atau pantai Padang-padang Bali jadi di pantai ini merupakan salah satu pantai terbaik untuk menikmati sunset di Bali Selatan karena di pantai Labuan Said ini apa ya Syahdu sekali lah temen-temen namun di pantai Padang-padang Bali ini biasanya memang ramainya itu di siang hari seperti ini kalau di sore hari itu agak sepi ya temen-temen ya karena kalau siang hari ini banyak yang berjemur oke itu ada yang menyapa kita Nah jadi di sini juga banyak yang berjualan aneka minuman minuman dingin dan minuman-minuman lainnya sih ada temen-temen di sini sampai es kelapa dan juga ada yang menjual sate ini temen-temen di sini dan kaos-kaos baju-baju juga banyak di sini misalkan temen-temen mau mandi-mandi di pinggir pantai dan lupa bahwa baju ganti bisa beli kaos-kaos di sini ya semoga video ini bisa bermanfaat untuk temen-temen dan memberikan gambaran buat temen-temen yang merencanakan untuk liburan ke Pulau Bali jadi di pantai Padang-padang Bali ini banyak sekali kita jumpai turis-turis mancanegara nah ini anak-anak berlarian-larian mandi-mandi jadi cukup Syahdu juga nih temen-temen di sini Nah kita ada dari sana kita akan jalan nih temen-temen ya dari sini jangan lupa di klik dulu nih tombol like nya biar makin semangat dan makin jas lagi Nah kalau misalkan temen-temen ya sering saya sampaikan juga sih waktu saya bikin video di sini jadi kalau misalkan dari Canggu Bali untuk menuju ke pantai Padang-padang atau pantai Labuan Said ini bisa menaik naiki but ya temen-temen ya lupa sih harganya berapa ya nanti coba saya cek nih temen-temen Nah di sini ya bule-bule banyak yang berjemur karena memang di sini menjadi salah satu tempat favorit untuk turis-turis mancanegara berjemur biasanya juga banyak wisatawan domestik yang berjemur di sini siapa nih temen-temen kalau liburan ke Bali mampir ke pantai Padang-padang atau pantai Labuan Said kalau belum pernah kesini wah harus kesini nih nanti temen-temen kalau liburan apalagi sekarang ini akhir-akhir ini bisa dikatakan panas terus nih temen-temen tidak ada hujan nih kalau di daerah temen-temen gimana apakah masih sering hujan nah seperti ini temen-temen ya banyak sekali turis-turis mancanegara kita temui di sini jadi kalau siang hari ini memang banyak turis-turis asing ya di pantai ini di pantai Labuan Said ini jadi pantai Labuan Said ini juga deket dengan pantai Suluban beberapa hari yang lalu sudah saya buatin sih di pantai Suluban tapi waktu itu air lot sedang pasang nih temen-temen nanti saya buatin lagi ya di pantai Suluban kalau sore biasanya itu rame juga di pantai Suluban jadi kalau di pantai Suluban itu juga banyak wisatawan domestik kalau di sini banyak juga wisatawan domestik tapi lebih banyak turis-turis mancanegara di sini temen-temen mungkin ada informasi tambahan yang ingin disampaikan silahkan nih disampaikan ditulis di kolom komentar oke cuaca yang cukup cerah sekali di Bali saat ini jadi pantai Padang-padang Bali ini deket dengan Pura Uluwatu juga dan pantai Suluban kalau misalkan temen-temen dari sini mau ke pantai Suluban itu nggak ada 10 menit sih temen-temen ya deket sekali dari sini oke kita lanjut untuk lihat-lihat suasana di pantai Padang-padang Bali nah jadi temen-temen itu bisa ya naik boot dari canggu atau dari jimbaran temen-temen ya kalau misalkan temen-temen naik boot itu dari sini misalkan mau ke canggu itu sangat apa ya untuk menempuh kemacetan tuh kalau soalnya kalau jalur darat itu kan tentunya macet sekali temen-temen biasanya jadi seperti inilah untuk pantai Padang-padang yang merupakan salah satu pantai terbaik juga di Bali Selatan makan pantai Padang-padang ini juga sering disebut pantai yang full turis mancanegara tapi memang untuk saat ini bisa dilihat sendiri teman-teman yang banyak sekali turis-turis mancanegara dan bisa dilihat untuk saat ini bisa dikatakan 90% turis mancanegara nih teman-teman di sini jadi untuk saat ini pantai Padang-padang banyak sekali dikunjungi wisatawan termasuk wisatawan domestik namun terlihat banyak wisatawan mancanegara di sini teman-teman jadi untuk air laut normal sih teman-teman yang tidak pasang dan juga tidak surut dan ombaknya juga cukup landai bisa terlihat ya biasanya kan ombaknya kenceng tuh teman-teman sekarang ombaknya cukup landai untuk saat ini tuh banyak anak-anak juga yang mandi-mandi yang main-main di sini ya asik sekali teman-teman tentunya nah disana banyak juga yang berjemur di sini tuh teman-teman ya beginilah untuk suasana di pantai Padang-padang Oh ini anaknya boleh lucu nih ya wah lucu ini Oke jadi banyak turis-turis yang berjemur di sini teman-teman ya bisa dilihat sendiri kita jalan sampai ke sana dulu ya Nah itu di sana ada kapal-kapal melayan juga teman-teman dan ini yang om mandi-mandi itu banyak sekali ya karena ombaknya cukup tenang kalau untuk mandi-mandi sih aman sih teman-temannya tapi kalau anaknya tetep ya selalu waspada selalu hati-hati utama keselamatan juga menurut teman-teman kemarin teman-teman bayang nanya nih pantai di Bali yang banyak bulinya dimana Nah salah satunya ada di sini ada pantai Padang-padang jadi Pantai Padang-padangnya ada di Bali Selatan kalau misalkan teman-teman dari Bandara ya dari Bandara Bali untuk menuju ke pantai Padang-padang ini kurang lebih sekitar ya satu jam lah teman-teman karena lalu lintas yang cukup ramai untuk di sini kadang di Jalan Raya Uluwatu Bali itu cukup sibuk teman-teman lalu lintasnya ya sambil menikmati suasana yang syahdu ini teman-teman ya ini sampai ke tengah sama ya memang asyik dengan ini mainan pasir sama anak-anaknya asyik sekali ya Oke kita lanjut dulu jadi biasanya di batuan ini dengan teman atau di tebing ini ya ini berbatuan batu karang ini biasanya menjadi spot menarik untuk berfoto-foto juga nih di sini teman-teman kesini dari sana teman-teman ya apalagi lepas sunset tuh keren banget di sini teman-teman ya kesimpulannya banyak turut-turut mancanegara ya di sini teman-teman menakan-anak ini main di sini asyik sekali Oke coba kita jalan kesana ya di sana itu ada tebing juga yang ada tangganya jadi kita bisa naik di sana dan di sini ada himpuan juga sih hati-hati dengan monyet ya itu di sana teman-teman coba saya isim dulu ya Nah itu hati-hati dengan monyet jadi barang bawaannya harap di hati-hati teman-teman ya dijaga karena masih banyak monyet di sekitar sini tadi itu di tangganya juga banyak teman-teman ya di tangga sana Oke kita lanjut ya semoga video ini bisa memberikan gambaran buat teman-teman yang penasaran untuk suasana di pantai padang-padang nah disini buat spot foto itu juga menarik teman-teman ya nyobatnya di sini ya beginilah suasana yang cukup syakdu Oke ini ya Coba kita naik ke atasnya teman-teman kita lihat Oke kita naik di sini dulu Oke biasanya itu ada yang foto-foto juga dari sini teman-teman nah biasanya berdiri di sini ini foto nih asyik sekali nih Oh itu ada bule di sana Hai mungkin lewat sini ya ngeri-ngeri sedap juga sih Oke kita turun kita turun dulu Oke kita bergantian Oke kita bergantian ya Oh itu ada yang sampai kesana ya Coba kita kesana teman-teman ini tangganya cukup tinggi-tinggi ya anak tanahnya Oke coba kita kesana teman-teman karena banyak yang kesana saya juga jadi penasaran ini foto-foto di sini asyik sekali oke tadi itu lewat sini tadi cuman kalau pas lagi pasang eh jangan kesini sih teman-teman ya takutnya obaknya pas di sini itu ada di sana ini kesana teman-teman kalau mau ke beras itu tapi kita balik saja jadi asyiknya di pantai padang-padang ini ketika kita masuk untuk ke bibir pantai kita harus melewati lorong yang menyerupai goa ya teman-teman ya Siapa nih yang sering ke pantai padang-padang ini atau pantai Labuan Said silahkan tulis di kolom komentar nih teman-teman ya beginilah pantai ya kalau di pantai padang-padang ini atau pantai Labuan Said ini biasanya rame memang di siang hari kalau sore enggak begitu rame teman-teman ya kalau sore itu semakin sepi biasanya kuatannya cerah sekali dan panas sekali ini teman-teman jadi cuaca untuk hari ini cukup cerah nih kalau kita melihat kesana itu banyak sekali yang bermain surfing ini oke kita lanjut lagi ya ini sepertinya semakin banyak yang baru datang nih di pantai ini ini habis surfing nih bully-bully nya nih ini mau berangkat lagi tuh suruh ini syahduh sekali teman-teman ya ya beginilah suasananya lerin diri biarsat ya pulang 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 jadi untuk pantainya sendiri tidak begitu luas ya teman-teman yang untuk pinggirannya ini dan itu kalau dari sana dari jembatan semoga yang kangen dengan suasana pantai yang ada di Bali bisa terobat ini untuk kangennya teman-teman dan channel ini memang bertujuan untuk berbagi informasi suasana yang ada di Bali oke coba kita kesini teman-teman ini batu-batunya ini kalau dipakai di ini ya seperti yang di aquarium itu teman-teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jadi disini cocok juga untuk bermain surfing teman-teman bagi yang suka bermain surfing nah itu ada boot ya itu ya sebelah sana itu teman-teman kelihatan gak ya coba saya zoom nah itu di belakang sana itu selamat menikmati jadi kesimpulannya di pantai padang-padang ini cukup ramai bisa disimpulkan banyak sekali dari turis-turis mancanegara dan disini terlihat enggak begitu banyak ya untuk pesatawan domestik teman-teman namun kalau sore biasanya enggak seramai ini sih biasanya memang disini tuh ramainya pas tengah hari teman-teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Oke, kita jalan naik lagi nih teman-teman ya dan terlihat ada juga terus-terus dari India nih Oke, sekarang kita naik dan disini banyak monyet Nah, disini kalau keluar kita harus ke kiri ya gitu teman-teman jadi kita tadi masuk dari sini yang lorong menyerupai Gowai tadi disini Oke, kita guys kita naik dulu Dan oke lah teman-teman sampai sini dulu untuk videonya Terima kasih banyak yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir semoga bermanfaat dan ditunggu untuk video-video berikutnya Oke teman-teman, semoga sehat selalu dimanapun teman-teman berada dan salam sejahtera buat semuanya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih